oke guys balik lagi nih sama gua deh motovlog disini hari ini kayaknya lagi rame nih di Instagram di YouTube gue lihat kayaknya ada motor yang memang tadinya tuh cuman kayaknya keliatannya cuman di prank yaitu motor kawasaki pastinya mungkin lain lagi ada retijen lagi di YouTube pagal lah ini sekarang kita ngomongin otomotif aja dulu tau gak kerennya lagi nih guys motornya ini ZX 2.5 yang kayak kalian mungkin udah banyak lihat Instagram fotonya videonya lah bukan udah keluar itu lagi launching oh Z nya ada uang ya itu mah ya iya ini lagi launching baru banget cuy itu yang waktu mungkin yang lu lihat itu ZX36 nah ini dia bener-bener launching masih di CC 2.5 tapi 4 selinder mampus gak loh gila keren yaudah nggak perlu banyak bahasa-bahasa nih gua juga lagi lihat nih videonya bener-bener gua juga kaget sih pas ngeliat Instagram itu orang pada bilang ini 2.5 cc tapi 4 selinder gua gak tau tuh bagaimana bahan bakarnya iya biasanya kan 4 selinder udah di atas 2.5 ya iya udah super baik pastinya kan dan pastinya lagi yang biasa kawasaki buat itu 2.5 1 selinder ya RR mono pastinya ini bener-bener dia buat uji coba yang baru 2.5 tapi 4 selinder bah gila kira-kira bakal ke RR mono nggak tuh nasibnya nggak tau dah nah kita kita lihat aja par nanti nih ya langsung nih gua ke videonya ya guys ini video ini di launchingnya dari kawasaki guys jadinya dari popkir tuh mampus gak dia yang gua lihat ya gua nggak tahu nih ini benernya bakal nanti pas udah dijual secara global ada yang dikurangin apa enggak ya par gue juga nengerti nih ini kawasaki mau ngeprank lagi apa enggak tapi kalau dari segi contoh launching yang ada di sana gua lihat di videonya itu dia udah pakekan uploadnya enderberry tapi bentuknya kurang lebih sama kayak yang udah keluar-keluar sekarang ini ya kayak ninja ke yang lain-lain itu ya ya lebih tepatnya ke 636 jadinya bener-bener ke 636 dan dari segi palanya guys ini yang kayak kalian bisa lihat di monitor ya soalnya bentuknya kayak ninja 2 star kayak biasa iya memang sama banget dia nih sama-samain memang sekarang tuh kayaknya modelnya lagi model sama-samain deh gue juga bingung nih dan yang paling gokil guys ini swing armnya ya ya lu lihat tuh swing armnya ini bukan banana tapi armnya kayak biasa gitu sih tapi bentuk tekukannya itu kayak di super bike fire jadinya jadi swing arm D ya lu dan buntutnya buntutnya lagi dia ngikutin ZX-2R tuh gila yang baru gokil ngomong dan ini memang sih iya gua juga bingung kalipernya sih yang jelasin ini yang ngebedain ya sama super bike kalipernya itu dia masih satu tapi udah oke loh gua bilang dengan cakramnya ini dia udah yang biasa di kawasaki untuk super bike ya dan yang gokilnya lagi ini 4 silinder loh gila parah tapi dia gak double cakram gitu loh piringannya gak double maksudnya tuh mampus gak lu gila upside down guys bener-bener ini bener-bener kawasaki ngeluarin gak tau nih eh gila 4 silinder dan ini gokil nih dia punya apa sih pemecah angin ya biar mungkin karena ini motor 1000cc dan bawaannya panas kali ya parah sih nih nih dia memang kurangnya dari kaliper tapi dia 2,5 kan hitungannya iya 2,5 tuh 2,5 dengan status ngambil kayak 1000cc bentuknya iya bener-bener jadi kayak super bike tapi cc nya gila gua gak tau nih sistem pembakarannya gimana nanti bakal udah di jalannya ya bakal ngejar yang 600cc doang ini gua wah ini gg sih kan dapur pacunya aja deh 4 jadinya kan iya bentar gila parah sih ini tuh nih dia memang kurangnya dari kaliper pertama kalipernya cuma satu dan emang ini 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 far nih apa sih kalau di barat kata orang legal ini ibum babi nya ya ibum babi nya ini gitu loh apa udah biasa bawaannya si super bike super bike kawasaki kayak gitu semua udah gak yang puning gitu lagi ya iya bukannya dari kaliper nixin gitu sih piringan nixin gitu lah apalah kalau salah tolong di komen ya guys di bawah nih yang gua gokil sekarang kayaknya lagi jamannya stripping nya sama-sama gitu di zx 636 gua liat ya far itu dia sama kayak begini stripping stickernya gitu maksudnya kayaknya bener-bener kalau stripping gak mau banyak kemarin budget nih gua rasa tapi warna dari dia bahwa oran hijau kan di obat iya tapi gua liat sih oren yang punyanya si judi motorvlog itu oren dia ninja 2,5 itu keren yang disini pake Nemo-Nemo gitu sih parah memang ini lagi digandungin semua sama dunia vlogger dunia otomotif wah nih heboh banget sih memang gua bilang ini dia di acaranya di launching di Tokyo motor show ya guys yaudah kita udah liat tadi kan sampe selesai jadi gua hanya ngulas doang videonya jadi gimana nih far menurut lu nih yang lu kan suka motor juga menurut lu gimana nih dengan adanya Z2,5 4 syrinder menurut lu gimana kalau liat secara langsungnya ya mantap sih cara bentuk sama sistemnya ya itu udah oke sih ini ibarat kata orang transformer itu gabungan antara ninja 2,5 cuy sama 636 gila gila ggwp emang aduh gila gua itu pas ngeliat guys di instagram gua liat temen-temen gua pada posting Z2,5 katanya 4 syrinder bener-bener launching guys bukan hoax dan bukan apa-apa gua kaget bener-bener sih compukinan launching di indonesinya kapa tuh? gua belum tau ini dia baru pamerin di Tokyo Motor Show bersamaan dengan si Z2 ternyata tipe nakednya yaitu di H2 tipe H2 tapi naked jadi yang namanya Z2 gitu lah nanti deh kalo gua ada waktu gua bakal bahas juga yang itu tapi yang lagi rame banget ini keluar sampe sekarang itu si Z2,5 kan dulu gua pernah posting di instagram motor Z2,5 akan ngeluarin dengan 4 syrinder tapi sampe sekarang ga keluar-keluar malah yang keluar 400 cc 2 syrinder tuh kalo ga salah bener apa ga tolong di komen guys nah jadinya ini kayak mirip apa ya kejutan sih lalu menurut gua kejutan buat dunia motor iya bener-bener cuy semua dari netizen semuanya netizen terus dunia motor 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 vlogger wah ngomongin dia semua parah sih oke guys jadinya seperti itu ulasan dari ZX250R jadi agak ribet dan agak rancu kayaknya ngomongnya Z2,5 biasanya kita ngomong itu ZX10 maksudnya 1000 cc dan harga 636 gitu guys jadinya tapi kawasaki ya the basic gua bilang katanya harganya itu nih gua kasih bocoran sedikit nih katanya itu sekitar 125 juta bener apa engga gua juga kurang tahu kayaknya guys gua juga ga tau ini jadi gua dan amat tim ngambek pro yaitu tim crew gua yaitu Cia Faru dan juga ada yang tau guys bener-bener kita dihebohkan dengan instagram ekornya bener-bener parah sih semua gila yaudah ya guys jangan lupa kalau kalian udah menonton video ini klik tombol like itu yang pasti dan jangan lupa guys kalian klik tombol subscribe yang merah tuh di bawah kalian tuh lonceng hidupin jangan lupa loncengnya tuh bener tuh kakak itu crew gua jangan lupa loncengnya penting guys dan lu jangan lupa tuh di share kalau kalian mau punya pacar di share ke temen-temen ya hehehe iya ga? maklum guys temen gua belum punya pacar hehehe say goodbye thank you